Netizen-netizen Korea disini berpandapan bahwa ikon ini terlalu Halo, saya Ho Chianggadu, Yusul Kimi Mida Welcome back to my channel Gimana nih kabar kalian hari ini? So fine, so good nothing problem dong kan? Dan bagaimana semua yang punya problem Keep fighting ya guys, don't give up Nah for this time, seperti biasa Aku akan mengabarkan update berita terbaru dari dunia per-kpopan Yang selesai yang mau untuk kalian lewatkan Nah supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya Sempetin juga buat like dan komen Serta share juga kepada teman-teman Kpopverse yang lain Boleh juga social media aku nih Di Instagram itu ada, at Yusul Kim Di Facebook itu ada, Detektif Teori Di Twitter itu ada, at Yusul Kim 2 Kansaham Nida, Cenggudul Tanpa masa-masa lagi, langsung aja yuk kita bahas beritanya bersama-sama Oke Cenggu, yang untuk berita pertama Kita mulai dulu nih tentang topik Mengenai NCT Dream yang heboh Di saat melihat Jisung ketakutan Di saat membuka botol champagne Mesti dalam rangka perayaan Jisung memasuki masa menjadi orang dewasa NCT Dream kembali mengunggah konten kelanjutan dari Roof to Fight Di channel Youtube resmi dari NCT Salah satu bentuk perayaan yang dilakukan para member Adalah meminta Jisung membuka botol champagne untuk pertama kalinya Jisung yang awalnya percaya diri Mampu buka botol tersebut dengan benar Kemudian malah menjadi gugup nih guys Para member lainnya pun ikut gugup melihatnya Takut jika Jisung salah membuka Dan malah membuat botolnya menjadi meledak Jisung yang kebingungan dikarenakan kehebalan Para hyunya pun akhirnya ikut ketakutan Setelah akhirnya berhasil membuka botol champagne Dengan benar Jisung memimpin para member Menyerukan kata You dream Namun beberapa kali harus mengulang Karena pelapalannya yang tidak pas Dan Mark yang terus saja tertawa Setelah itu Lo Jun pun bertanya Bagaimana merasa Jisung minum alkohol untuk pertama kalinya Jisung kemudian menjawab Rasanya tidak enak Wah kocak juga sih ya Melihat tingkah dari para member-member NCT Dream Serius ya Ini jahil banget gitu ya Sama dedenya ya Dan untuk Jisung sumpah Kelihatan kio banget Di saat dia ketakutan Membuka botol champagne Dan coba sekarang kita lihat Bagaimana reaksi dari para NCT Melihat bagaimana lucunya Jisung di saat membuka botol champagne Let's wish it together Disini Mark bahagia banget ya Seperti biasa Kalau ketawa suka lupa Jalan gimana Jisung kita udah dewasa ya sekarang Udah buka minum cucu lagi Tetapi Jisung tetap baik kita kok Ya walaupun aku satu tangan lebih muda dari dia Tapi Jisung kayak baik sumpah Heavy OT7 selamanya Pokoknya Your dream Lanjut Jisung biasanya minum susu nih Dikasih minum alkohol Ngakak banget Rasanya tidak enak Dahlah emang pantasnya Jadi bayi aja luma Jisung Ya wajar sih ya Rasanya gak enak Soalnya kan pertama kali nih Tapi Kalau udah sering Pasti rasanya juga Masih so enak kok Gemes pas mau buka Bilang Oh maaf Dahlah biasa minum susu coklat juga Ya Allah Kayaknya dreamies ya Nikmatin banget Saat Jisung udah masuk usia lega Serasa berhasil gitu Besarin anak Oknum paling kasihan itu si Mark Mengek mulu Pas bagian channel Yang cerita tentang biografinya Jisung Aing jadi ikutan nge-rap nih Gegara subtitlenya kecepetan Oh iya Sampai nge-rap Oh iya Cincis so Tapi Mark kebanyakan bengek Gak kerasa semua udah lega Ya woi deh Haha Bayi Gilarang woi Balik aja gina minum susu Lebih enak dan sehat Jadi itu udah besar ya Cuma perkara Buka tutup botol Udah kayak Mujizat Kimbo Hahaha Bener ya Ini baru buka tutup botol aja Udah hebohnya minta hampun ya Apalagi buka yang lain Ntar Wah gak bisa bayang sih Season ini serasa jadi mak-mak ya Kalau liat Jisung Oke Echan teriak-teriak Sampai aku kaget Emang sih Echan Kalau teriak emang Gak ada ah lah ya Sumpah kita yang nonton Ikut kaget serius Nah kalau kalian sendiri nih Melihat bagaimana lucunya Jisung disaat membuka botol tadi Dan melihat bagaimana reaksi Dari member NCT Dream yang lain Yang heboh disaat Jisung Membuka botol itu gimana nih Silahkan Sampai ke reaksi kalian Di kolom komentar Wajib komentar Pokoknya oke Aku tunggu komentar kalian Dan aku nanti cek kok Bagaimana reaksi dari kalian semua Apakah kalian juga Benget ngelihatnya Silahkan langsung aja Komedi di bawah ya Dan sekarang kita akan Masuk ke berita yang kedua Kali ini Tentang Neighbor Yang katanya telah Menanam saham mereka Di agensi Big Hit Entertainment Menurut laporan dari media Korea Selatan Penanaman saham tersebut Dilakukan untuk Mengkolaborasi Dua platform besar Yang dipegang oleh Masing-masing perusahaan Sebagaimana yang kita ketahui Neighbor adalah perusahaan Di balik platform P-Live Sebuah platform Content Video dan Streaming Yang dikhususkan Untuk para selebriti Korea Selatan Sedangkan Big Hit Entertainment Merupakan induk perusahaan Dari PNX Yang merupakan Pengembang dari aplikasi Komunitas penggemar K-pop Weverse Alih-alih menjadi pesaing Di ranah platform Komunitas K-pop Neighbor memutuskan Untuk memberikan Sinergi kepada Kedua platform tersebut V-Live Pertama kali diluncurkan Pada tahun 2015 Dan pada tahun 2020 lalu Sudah mendapatkan Lebih dari 100 juta unduhan Saat ini Aplikasi V-Live Memiliki total 1.603 Dan selebriti Dalam perusahaan hiburan Sementara itu Weverse yang baru Diluncurkan pada tahun 2019 Setelah mendapatkan Total 17 juta unduhan Dan 1,2 juta pelanggan Pada akhir tahun lalu Dengan total postingan Mencapai angka 117 juta Seorang pakar Dari industri teknologi Mengatakan Selain meningkatnya Status industri K-pop Perusahaan hiburan asing Menunjukkan minat yang besar Karena potensi Konser online Penyanyi Korea Kerjasama Antara kedua Perusahaan Tampaknya dimulai Bukan hanya Dengan tujuan Persaingan Tetapi juga Solidaritas Wah Cinca debak banget ya Ini sumpah Beritanya cukup Menjukan banget ya Nebar Bekerjasama dengan Big Kid Entertainment Dengan Nebar ini Menanam saham Di Big Kid Entertainment Wah Cinca debak Dan menurut aku Tindakan yang dilakukan Oleh Nebar Ini emang Udah tepat banget Karena apa? Karena Kalau terus bersaing-bersaing Nanti Akan Ya You know lah ya What happen ya Karena kalau kalian Ngelihat perusahaan-perusahaan lain Kayak Facebook Whatsapp Dan Instagram Itu kan kayak Udah kerjasama gitu Bener gak? Intinya kalau mereka Nggak kerjasama Itu pasti nanti Ada yang tertinggal Seperti itu Jadi Di saat mereka Tahu bekerja selamai Merupakan suatu hal yang baik Dan juga langkah yang baik Untuk meningkatkan Keuntungan Untuk kedua Perusahaan tersebut Bagaimana komentar-komentar Dari para netizen Melihat berita ini Let's We see together Nebar tahu sih BKT ini makin berkembang Dan terdepan Dengan inovasi mereka Contohnya Weverse nih Bisa dibilang Pesaing T-Live Bahkan Army hampir beralih Ke Weverse juga Karena content BTS Konser juga ada di Weverse Dari sini mungkin Si Nebar sadar Kalau lebih baik Berdamai dengan BKT Supaya Dapat keuntungan juga Bayangin aja nih Kalau di Weverse Bisa ng-live Bisa rugi si T-Live Secara BTS pengikutnya Itu paling banyak Dan dapat view juga Terbanyak nih Satu member yang live aja Itu nontonnya Sampai belasan juta Wah Jinjah deh Emang kenapa sih Banyak yang bilang Nebar sama Big Hit Itu rival Terus ada lagi yang bilang Gara-gara ada Weverse Jadi karena saing Sama P-Live Masih belum paham Oke jadi Aku kasih tau ya Kenapa Big Hit sama Nebar Itu disebut rival Dikanakan ada aplikasi P-Live dan juga Weverse Aku jelasin nih sama kalian P-Live sama Weverse Itu sama-sama Merupakan Sebuah aplikasi Untuk para komunitas K-pop Seperti itu nih guys Dan seperti yang kalian tau Bahwa Weverse Setiap harinya Itu makin bertambah nih Penggunanya Makin banyak yang Ngedownload aplikasi tersebut Dan makin banyak juga Yang join ke dalam aplikasi itu Jadi Dikarenakan udah banyak Yang join ke Weverse Inilah Kenapa disebut bahwa Big Hit Itu merupakan rival Atau saingan Berat Dari Nebar Seperti itu guys Jadi udah paham sekarang kan Kenapa mereka disebut saingan Udah paham dong Pastinya ya harus paham dong Next kita baca lagi Pengen meramekan Tapi dia udah ngantuk Oke It's okay Kalau kamu gak Mau ramekan It's okay kok Se-Nebar takut kesainnya Ambil jalan kerjasama Kalau aja Weverse Update dengan fitur live Bisa nih V-live itu gak ada yang pake Dan Nebar juga bisa bangkrut Oh Nebar gak ingin bersaing juga Pada akhirnya ya Tapi Kalau diingat-ingat Perbota mereka Nyesuk banget nih Awas aja ya Kalau cuman ambil keuntungan doang Dari Big Hit Jangan sampe Diam-diam Musuh dalam selimut Oh ya Emang apa yang pernah dilakukan oleh Nebar Mungkin ada yang bisa kasih tau Aku aku belum tau sama sekali Silahkan komen di kolom komentar ya Kira-kira kalau udah kerjasama kayak gini Weverse bakal ngadain fitur live Gak ya Dari dulu Gue nunggu-nunggu itu Nah kalau kalian sendiri nih Sebagai netizen Melihat tentang berita tersebut Bagaimana Silahkan sampaikan Pendapat kalian di kolom komentar Aku tunggu ya Pendapat dari kalian semua Dan sekarang kita akan masuk Ke berita yang ketiga Yaitu tentang Pro-Contra Icon Yang join dalam program Kingdom dari Mnet Netizen telah memberikan Berbagai tanggapan Terkait kabar Kemunculan grup satu ini Di survival show Mnet Seperti yang diketahui Bahwa pada tanggal 22 Januari Publik dihebohkan dengan berita Bahwa Icon sedang mempertimbangkan Untuk tampil di Kingdom Untuk bersaing bersama Dengan grup lainnya Berita ini pun Menuhai pro dan kontra Di kalangan penggemar Bahkan publik umum pun Juga bingung Alasan Icon Jika nantinya Benar-benar berpartisipasi Selain memiliki ciri house Dan banyak lagu hit Icon dinilai terlalu kuat Bagi sebagian netizen Sehingga terasa canggung Jika muncul di Kingdom Sebagian lagi merasa Ini sebagai salah satu langkah Setelah YG Entertainment Kembali akur Dengan Mnet Dan berikut aku bacain ya Bagaimana pendapat dari netizen Di Korea ya Coba Sekarang kita bacakan Bagaimana pendapat dari mereka Let's We see together Oke komentar nomor pertama Aku tidak pernah membayangkan Bahwa Icon akan muncul Sekarang Aku sangat penantikannya Berarti dia ini adalah pro Mendukung bahwa Icon tampil di Kingdom Oke next Icon adalah tembok dalam hal penjualan lagu dan digital Pandem mereka sebanding dengan pandem zaman sekarang Oke Aku berharap mereka merevisi line up Dan mengundang orang-orang di level yang sama dengan Icon Ini akan jauh lebih debat Oke Aku merasa line upnya bagus kok Stryky dan 80s juga kuat secara penjualan fisik The Boys menang di Road to Kingdom Dan kuat secara fisik Icon jauh lebih kuat secara digital Ini akan menyenangkan Berarti ini adalah komentar-komentar yang pro ya Yang mendukung dan juga tidak mempermasalahkan Bahwa Icon join dalam program Kingdom Next Aku berharap mereka menambahkan tim lain Oke Icon Berapa banyak survival show yang dialami Bobby Bener ya Survival show yang diikuti oleh Bobby Lumayan banyak sih Kalau gak salah ikut ini juga ya Show me the money Right Ntar koreksi ya kalau aku salah Hanya dengan Bobby Icon Line up ini sangat tidak seimbang Wuuu Kayaknya Bobby ini emang kuat banget ya gitu Bisakah B.I. menjadi satu-satunya yang muncul di Kingdom B.I. adalah wujud manusia dari survival show Emang yang lain bukan manusia anda bilang Ini komenternya yang gimana sih Wow Tapi YG benar-benar datang ya Debak nih Sekarang benar-benar terasa seperti acara survival M.net Jaman dahulu Jadi kalau kalian mungkin pengikut program survival M.net Ya itu kan emang banyak sih dihasil oleh YG Entertainment Dan sekarang aja sih yang agak jarang gitu YG Entertainment join ke dalam program-program M.net Dan sekarang mau join kembali Jadi gak heran kalau banyak dari netizen yang terkejut dengan hal tersebut Ada win terus mix and match First Bobby memenangkan Show me the money Siapa yang berani bersaing lawan mereka Wow Tapi aku tidak bisa membayangkan Icon menyanyikan lagu grup lain Aku merasa jika aku mendengarkan lagu mereka Aku akan merasa Ah itu benar-benar lagu Icon Aku sangat menantikannya Oke cinggu ya Tadi kalian udah lihat kan Bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea Jadi dari 1 sampai 10 komentar tadi Dapat kita menyimpulkan bahwa Netizen-netizen Korea disini berpendapat Bahwa Icon ini terlalu kuat Untuk bersaing kembali dalam program Kingdom Jadi ya Hal itulah yang membuat netizen disini Bertanya-tanya Seharusnya si Icon itu Tidak join ke dalam program Kingdom tersebut Nah kalau kalian sendiri nih Sebagai netizen dan juga Iconik ya Apakah kalian setuju Jika Icon itu join dalam program Kingdom Bagaimana pendapat kalian? Silahkan berikan pendapat kalian Di kolom komentar Sumpah sini Lagi hangat banget guys Kalian itu juga harus berpartisipasi Dalam hal yang hangat ini Untuk memberikan pendapat kalian Oke Harus keluarin pendapat kalian Apapun itu aku tunggu ya Ntar aku baca-baca Bagaimana pendapat dari netizen Indonesia Apakah sama juga nih dengan netizen Korea Oke sekarang kita akan move Ke berita yang berikutnya Datanya dari siapa sih Oke berita ini adalah berita Yang lagi hangat-hangatnya nih guys Terutama di kalangan para EXO L ya Yang mana Lai EXO itu diberitakan Telah berkencan nih Tapi baru-baru ini Perwakilan dari masing-masing agensi Itu telah membantah rumor kencan Dari Lai EXO Dengan seorang aktris Ternama yang bernama Yang Z Rumor kencan Dua selebriti ternama ini Telah dibantah Nah sebelumnya Berhembus rumor kencan Yang berkata Jika selebriti top laki-laki Tiga kata Dan selebriti wanita top Dua kata ketahuan dating Weibo pasti akan lumpuh Rumor tersebut melakukan klaim Bahwa Zhang Yixing Atau Lai EXO Berkencan dengan Yang Zi Perusahaan dari kedua Selebriti tersebut Berusaha mengontak Agensi atau label Masing-masing Dan kemudian Dengan tegas Mendapatkan jawaban Bahwa keduanya masih single Dan disibukkan oleh Jadwal masing-masing Rumor ini memang Dinilai aneh Karena keduanya Sangat jarang bertemu Atau Berinteraksi di sebuah event Agensi kemudian Secara tidak langsung Membantah rumor itu Agensi Yang Zi Langsung membantah Dan mengatakan bahwa Yang Zi Tidak berkencan Dengan siapapun Mereka pun akhirnya Mengupload foto Yang Zi Saat syuting Dengan caption Daily Update Di studio syuting Zhang Yi Si single yang serius Agensi Lai juga Membantah dengan cara Yang lucu Menuliskan di Weibo Maaf Hanya punya Tiga kucing saja Pernyataan Lai Studio Semakin mencuri perhatian Dikarenakan Mengindikasikan bahwa Lai itu punya kucing baru Dikarenakan sebelumnya Lai diketahui Hanya memiliki dua ekor Yakni Lulu Dan juga Lube Wah Unik banget ya Cara agensinya Membantah rumor kencan Antara Lai dan juga Yang Zi Yang mana Agensi dari Lai itu Mengatakan bahwa Tidak Lai itu hanya punya Tiga kucing Jadi kan si yang Ngebuat rumor Katanya Yang berkencan ini Punya tiga kata Untuk namanya Tapi disini agensinya Bilang tidak ya Tapi kita itu Cuma punya tiga kucing doang Oke 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 Dan agensi dari Yang Zi juga Sama uniknya Dalam membantah rumor tersebut Mereka kayaknya Nganggep ini itu Sebagai jokes deh Lelucon deh Karena lucu banget gitu ya Disini mereka bilang bahwa Jadi update di studio Shooting Zhang Yi Si single yang serius Si single yang serius ya Itu kayaknya Perlu di tebal hitam Si single yang serius Punya tiga kucing saja Oke 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 Nah kalau kalian Sebagai para XOL Melihat bagaimana rumor Yang sempat ngebuat Heboh kalian ini Seperti apa Silahkan Sampaikan unok-unok kalian Di kolom komentar Apakah kalian menganggap Ini itu sebagai Hal yang lucu Atau bagaimana Atau Kalian Pas denger kabar ini Ada yang sangat terkejut banget Atau ada yang sampai patah hati Langsung aja Tulis ya Bagaimana reaksi dari kalian Aku tunggu nih Dan sekarang kita akan masuk Ke topik yang berikutnya Kali ini datangnya dari Salah satu member Espa Ayo tebak Member mana yang aku maksud Yups Member yang aku maksudkan Disini adalah Karina Jadi ada seorang netizen Yang telah membagikan Pengalaman Temannya Yang pernah sekelas Dengan Karina Espa Wow Seperti apa Langsung aja kita lihat Yuk bersama-sama Baru-baru ini Seorang netizen Telah membagikan cerita Tentang Karina Espa Di suatu komunitas online Nah netizen itu Mengungkapkan bahwa Temannya adalah Salah satu teman sekelas Karina Yang dulu Dan membagikan Beberapa foto Dari tulisan-tulisan Yang mereka bagikan Satu sama lain Saat di sekolah Netizen itu menulis Temanku dulu Adalah teman sekelas Jimen Atau nama asli Karina Nah saat di SMP Dia berkata Kalau dulu Dia pernah saling menulis Dan bertukar surat Dengannya Dan Karina Menggambar semua hati Di surat-surat itu Dia melakukan itu Untuk semua teman kelasnya Temanku mengatakan Bahwa tulisan tangan Karina Tidak berubah sama sekali Dan mengirimkan Foto dari suratnya Untuk ditunjukkan padaku Netizen itu Juga telah membagikan Foto dari berbagai kertas kecil Dengan pesan singkat Dimana dijelaskan Bahwa Karina Meninggalkan tulisan-tulisan tersebut Di tempat pensil Temannya Setelah berada di sekolah Nah netizen itu Juga mengatakan Bahwa Karina Cenderung lucu Dan ramah di sekolah Dan sering Menulis pesan-pesan Seperti itu Ke teman-temannya yang lain Karina juga menulis Surat untuk temannya Sebelum meninggalkan sekolah Untuk mengejar impiannya Menjadi seorang Idol K-pop Wah dari hal ini Dapat kita tahu ya Bahwa Karina ini Merupakan seorang yang sweet gitu ya Sama teman-temannya aja Sweet banget Ngirimin surat lagi Dan suratnya juga dipenuhi oleh Simbo-simbol Wah Wah dari sal ini Aku makin oleh sih Ke Karina Dan sekarang kita akan masuk Ke topik yang terakhir kali ini Tentang prestasi Dari dua rookie Ternama di Korea Yang pertama ada dari Treasure Dan juga dari Stacy Oke untuk pertama Kita mulai dulu Membahas tentang prestasi Yang didapatkan oleh Treasure ya guys Jadi pada tanggal 22 Januari Treasure berhasil Memuncaki tanggal lagu Di Jepang Dengan lagu terbarunya Baru-baru ini Treasure telah merilis Lagu dari Oz Anime Black Clover Bertajuk PewDiePol Lagu ini langsung memuncaki Real Town Chart D-Line Music Dan Rakuten Music Sementara itu Treasure akan merilis Album Jepang Bertajuk The First Step Treasure Apex Album ini berisikan 13 lagu Termasuk lagu Beautiful Dan 18 versi album ini Recananya album ini Akan dirilis pada Tenggal 31 Maret Mendata Selain prestasi Dari Treasure Ada juga prestasi Yang baru-baru ini Dapatkan oleh Stacy Yaman album debut Stacy Start to a Young Culture Menjadi album pertama Girl Group Rookie Tahun 2020 Yang menghabiskan Sembilan Minggu Di dalam Top 100 Count album chart Selain itu Album tersebut juga Menjadi best-selling Rookie Girl Group 2020 Dengan penjualan 31.449 kopi Telah terjual Sekali lagi Congratulation Atas prestasi Yang didapatkan Oleh Stacy Dan juga Treasure Semoga kedepannya Makin sukses Dan juga berkembang ya Nah guys Berita tentang prestasi Rookie tadi Menutup perjumpaan kita Untuk hari ini Saksikan update berita Di Dunia Perkpopan Di Next Time Bersama dengan aku Yusel Kim Di channel Yusel Kim Pastikan untuk subscribe Dan bunyi loncengnya Supaya kalian Gak ketinggalan Tentang update terbarunya Aku Yusel Kim Pamit Aku mohon maaf Kalau ada kesalahan Back dalam ucapan Sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan informasi Silahkan koreksi aku Dengan cara komen di bawah See you next time Di video berikutnya Thanks for watching Annyeong Kamsahamnida